Sebuah karakter robot dalam serial Transformer yang menyerupai seekor kaiju, inilah dia, Triptychons. Dalam serial Transformer, Triptychon merupakan nama untuk salah satu karakter robot terbesar yang dibuat dalam franchise tersebut, yang hadir sebagai vaksi antagonis, yaitu dari pihak Decepticons. Dimana kemunculan paling awal dari robot raksasa yang juga disebut sebagai Titan ini, ada pada sebuah episode Transformer G1 dengan judul Five Faces of the Darkness. Nah, dalam kisah episode tersebut, Triptychons sendiri dibangun oleh anggota dari Constructicons melalui sebuah kota besar yang dihuni oleh manusia, atas perintah dari Galvatron dan Quintesson, yang sedang bersekutu saat itu. Dan tujuan dari Decepticon membuat Triptychons, yaitu untuk menghadapi kekuatan terbesar yang dimiliki oleh para Autobot saat itu, yaitu Metroplex yang sama-sama merupakan Titan. Selain memiliki ukuran yang sangat besar, kekuatan Triptychons juga mengikuti besar dari ukuran tubuhnya. Dan dalam hal karakter atau kepribadian, Triptychons sendiri digambarkan sebagai sosok hewan buas dengan kecederasan rendah, yang bila berbicara selalu menggunakan kalimat yang terpotong-potong. Selain itu, di dalam pemikiran tunggal yang Triptychons miliki, sepertinya hanya ada nama Metroplex sebagai sosok yang paling ia benci, yang selalu ingin dia hancurkan apabila ada kesempatan untuk mereka berdua baku hantam. Dalam bentuk dasar, berbeda dengan Metroplex yang menjelma sebagai bentuk humanoid, Triptychons sendiri menjelma sebagai sosok hewan buas seperti dinosaur, atau lebih tepatnya seperti kaiju terkenal asal Jepang yang dikenal sebagai Godzilla. Tetapi sama seperti Metroplex, Triptychons juga dapat mengubah tubuhnya menjadi sebuah kota besar untuk basis pangkalan perang Decepticon, dan juga sebuah kapal induk luar angkasa. Oh iya, uniknya dalam seri Transformer lainnya, Tripticon terkadang juga digambarkan hadir sebagai kapal perang besar yang dimiliki oleh Decepticon, yang dikenal sebagai Nemesis dalam Transformer Prime. Atau bahkan sebuah penjara khusus untuk Decepticons, yang seharusnya tampil dalam seri lanjutan dari Transformer Animated, yang sayangnya batal untuk ditayangkan. Dalam bentuk mode alternatif, Tripticon juga memiliki dua subunit partner tambahan sebagai penjaga dari bentuk kotanya, yaitu yang pertama ada Brown dengan bentuk sebagai tank, dan yang kedua ada Full Teal dengan bentuk sebagai mobil. Oh iya, khusus untuk Full Teal sendiri, selain berfungsi sebagai armor dada tambahan dalam bentuk Tripticon, ia juga berfungsi sebagai kotak hitam yang berisikan data cadangan pembuatan dari Tripticon, yang mana itu dirancang untuk memungkinkan Decepticon membuat ulang kembali Tripticon, apabila dia dihancurkan oleh musuhnya. Dalam cerita Transformer G1, setelah berhasil dibangun oleh Constructicons, misi pertama dari Tripticon adalah untuk menghancurkan basis markas pertama autobot di bumi, di mana setelah itu berhasil ia lakukan. Misi Tripticon selanjutnya adalah menghancurkan markas base autobot lainnya, yaitu Metroplex. Namun dalam pertempuran pertamanya melawan Metroplex, Tripticon sendiri sayangnya dapat dikalahkan oleh Metroplex dengan cara melemparnya jauh ke dalam lautan lepas. Oh iya, lucunya di setiap kembalinya kemunculan dari Tripticon dalam berbagai episode, ia selalu saja dapat dikalahkan dengan cara yang sama berulang-ulang oleh Metroplex. Berbagai kekalahan yang dialami oleh Tripticon ini mungkin terjadi karena dua alasan. Yang pertama mungkin karena ia tidak berbentuk kemenuit seperti rivalnya Metroplex. Sehingga dengan demikian, Tripticon tidak bisa memiliki gerakan yang cukup bebas untuk bertarung, ketika ia dihadapkan dengan lawan yang memiliki size yang sama. Dan selain memiliki bentuk yang menyerupai layaknya Godzilla, dalam komik Transformer Legend, Tripticon pernah digambarkan memiliki bentuk baru setelah dihancurkan, yang lagi-lagi mengambil revensi dari bentuk Godzilla lainnya, yaitu Shin Godzilla. Kembali untuk alasan yang kedua mengapa Tripticon selalu dapat dikalahkan dalam Transformer G1, yaitu karena Tripticon sendiri memiliki kecerdasan yang berbanding terbalik dengan Metroplex, yang digambarkan cukup pintar sebagai seorang Titan dari Autobot. Untuk beberapa penampilan terbaik lainnya dari Tripticon, menurut Mimin ada pada Transformer Titan Retrun dan juga sebuah game berjudul Transformer War of Cybertron. Di mana untuk penampilannya di Titan Retrun 2017, Tripticon digambarkan sebagai stasiun pertempuran lama Decepticon yang telah dihancurkan, yang kemudian tubuhnya dibangkitkan kembali oleh hantu dari Starscream, untuk pertempuran melawan para Autobot, bahkan Decepticon. Dan untuk kemunculannya di War of Cybertron, Tripticon digambarkan sebagai stasiun luar angkasa yang mengorbit di planet Cybertron, yang pada akhirnya berubah menjadi sosok robot reptil besar setelah Decepticon memodifikasinya dengan menggunakan Dark Energon dan juga Sparks sebagai jiwa dari inti kehidupannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Mimin bahas tentang karakter Tripticon ini dalam franchise serial Transformer Fans. Oh iya, jangan lupa bantu like komen video ini bila kalian suka, dan akhir kata Mimin pamit undur diri, see you next video!